Pertama kita akan menyopek dulu bagian ujung samping daripada meja rias ini. Bisa digunakan cutter, bisa digunakan gunting. Ini proses awal ini harus diperhatikan karena itu sangat menentukan nanti ketika pemasangan HPL ini agar bisa menjadi rapi dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Setelah kita tempatkan mide itu, kita buka dulu bagian ujung. Bagian ujung yang ujung ini kita sedikit-sedikit kita mulai buka dan kita mulai pasangkan. Jadi bisa dibuka dulu. Yang satu membantu bisa. Bagian dalam kita tekuk ke dalam. Nanti menariknya pelan-pelan. Sambil menarik, sambil men-scrub nanti. Bagian dalamnya itu. Bagian dalamnya nanti bisa di tekuk dulu ke dalam. Tekuk dulu. Sampai ke bawah. Tekuk dulu. Nanti ini diangkat dulu dari sana, mas. Ya, itu dulu di... Ya, bagian dalam dulu diperkuat. Ya, dengan menggunakan scrub. Dengan menggunakan scrub. Ya. Ya. Kita perkuat dulu. Kita perkuat dulu. Oke. Setelah kita perkuat dengan scrub. Lalu kita mulai masuk ke bagian atas. Dengan cara yang satu orang menarik bagian lapisan dalam. Yang satu orang lagi merekatkan ke media yang ditempel dengan HPL stiker tadi. Oke. Ya. Ya, terus. Ya. Pelan-pelan. Bagian ujung siku ini diperkuat dengan scrub langsung. Karena bagian vital. Ya. 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 Diperkuat lagi dengan sim roll. Ya. Demikian juga bagian sebelahnya. Bawahnya. Ya. Ya. Oke. Ya.